Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan keperawatan kritis. Kita akan membahas tentang ketoacidosis diabetikum. Khususnya ketoacidosis diabetikum yang masuk ke ICU. Jadi pasien KAD yang masuk ke ICU, gambarannya seperti apa? Dan cara merawat pasien tersebut seperti apa? Nah sebenarnya kita sudah sempat membahas ya kemarin ketika student group discussion pada SGD beberapa minggu yang lalu sudah sempat dibahas oleh mahasiswa melalui video. Hanya saja ibu akan coba lebih memperdalam kembali dan menguji sampai di mana mahasiswa sudah paham terkait dengan asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan KAD. Jadi KAD sendiri adalah gangguan. Gangguan apa? Gangguan pada sistem apa? Mungkin ada yang bisa mahasiswa? Ketoacidosis diabetikum itu sebenarnya gangguan pada sistem apa di dalam tubuh kita? Atau komplikasi dari penyakit apa biasanya untuk KAD? Ketoacidosis diabetikum adalah satu komplikasi dari penyakit apa? Diabetus bu. Betul sekali Fatima. Jadi ini memang komplikasi dari diabetus melitus. Terima kasih Fatima atas jawabannya. Baik ibu langsung saja ya share PPT-nya. Baik ibu langsung saja. 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 Masuhan keperawatan kritis pada sistem endokrin ya Ketoasigelsis Diabetikon Ini mungkin kalian sudah tahu terkait dengan bagaimana fakta yang ada di lapangan Jadi untuk diabetes sendiri, kasus diabetes mellitus itu semakin meningkat Dan pada fase pandemi seperti sekarang ini juga malah semakin meningkat Dengan adanya kita harus berdiam diri di rumah dan kurang aktivitas fisik Kurang mobilisasi itu ternyata juga berpengaruh terhadap angka kejadian diabetes mellitus Kemudian juga diketahui bahwasannya diabetes mellitus lebih banyak terjadi pada orang-orang Di kondisi ekonomi menengah ke bawah Nah itu bisa dicari ya Bisa dicari hubungannya seperti apa Kenapa bisa orang kelebihan gula adalah orang yang termasuk pada ekonomi menengah ke bawah Jadi itu nanti bisa kita pelajari lebih dalam lagi ya Kemudian untuk komplikasinya memang yang paling sering ada pada mata ya Bisa terkena ke retina, kemudian ke ginjal juga Dan juga di sini ada pada komplikasi yang marah pada kartifaskuler ya Serangan jantung Ditambah juga ada struk Dan seperti yang akan kita bahas sekarang ini adalah KAD Ketoasigelsis Diabetikon Diabetes mellitus ini sudah memberikan dampak berupa kematian lebih dini Dan untuk tahun 2019 sendiri Estimasi kematian yang memang diakibatkan langsung oleh diabetes mellitus itu sudah mencapai 1,5 juta Pada tahun 2019 Ya baik kita langsung fokus pada ketoasigelsis diabetiknya Jadi ketoasigelsis diabetik merupakan kondisi gawa darurat sebenarnya ya Yang perlu segera mendapat penanganan Dan lebih sering pada penderita diabetes tipe 1 Dibandingkan penderita diabetes tipe 2 Sekarang pertanyaannya adalah berpikir kritisnya ya Apa bedanya kondisi diabetes kondisi KAD yang terjadi pada diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2 Nah itu yang jadi pertanyaan untuk berpikir kritis kita Jadi kalau pada diabetes tipe 1 memang terjadi gangguan pada produksi insulin Biasanya pankreasnya ya yang mengalami gangguan tahitu tumor pankreas atau infeksi pankreatitis dan sebagainya Nah ini biasanya pasiennya akan mendapatkan insulin Nah ketika insulin itu tidak diberikan atau lupa Tidak disuntikkan maka ini akan menjadi pencetus kejadian dari ketoasigelsis diabetikum Karena ketika insulin tidak diberikan Otomatis glukosa darah di dalam tubuh Tidak ada yang bisa membawa glukosa ke dalam sel Jadi glukosanya bertahan di dalam pembuluh darah Karena tidak ada insulin tadi Makanya hati-hati yang terpaksa di diabetes mellitus tipe 1 Itu tidak boleh lupa dengan insulin Kemudian untuk diabetes tipe 2 Kalau dari jurnal-jurnal penelitian diketahui ya Bahwasannya pencetus paling tinggi KAD pada pasien diabetes mellitus tipe 2 adalah infeksi Kejadian infeksi Nah jadi kita akan belajar nanti gimana ceritanya Infeksi bisa menyebabkan peningkatan kadar glukosa darah yang nantinya akan mengarah pada KAD Nanti kita akan mempelajari itu Ya ini gambaran saja ini review saja dan saya yakin mahasiswa sudah mendapatkan ini sebelumnya di Kepelata Medical Bedak Ataupun di dasar-dasar kepawatan ya Jadi insulin ini seolah-olah sebagai kunci pembuka gembok Agar gula darah Agar glukosa yang ada di dalam pembuluh darah bisa masuk ke dalam sel Karena sel kita kan butuh untuk melakukan pembakaran, menghasilkan energi Nah energinya dari mana? Salah satunya adalah dari glukosa Dan nantinya akan ditambah dengan oksigen Makanya kita selalu butuh nutrisi dan butuh oksigen Begitu ya Untuk menghasilkan energi atau ATP Nah kemudian kalau kunci ini tidak ada maka gembok tidak bisa dibuka ya kan Maka otomatis gula darah tidak bisa masuk ke dalam sel Akhirnya selnya kelaparan Dan kita akan lemas karena kenapa? Tidak ada energi yang dibakar atau yang dihasilkan Jadi ini ATP ya Nah terutama otak ya Otak ini memang konsumsi utamanya adalah glukosa Jadi kita benar-benar butuh insulin Individu seorang manusia itu sangat butuh hormon insulin Makanya kalau sudah ada gangguan pada produksinya Maka harus diberikan insulin analog atau insulin tambahan ya Dari eksternal kita suntikan Nah apa itu ketoacidosis diabetikum ya Jadi keadaan diabetes yang tidak terkontrol atau berat Kita sebut juga dengan komplikasi diabetes Nah apa trias klasiknya atau gejala atau tanda ya Tiga tanda khusus atau spesifik pada ketoacidosis diabetikum Yang pertama pastinya sesuai dengan namanya ya Ketoacidosis Jadi ada asidosis metabolik di situ Yaitu pH kurang dari 7,3 Kemudian yang kedua juga ada ketoneminya Keton di dalam darah sesuai dengan namanya Ketoacidosis Keton yang menyebabkan asidosis Begitu ya Nah kemudian ketoneminya ini Biasanya untuk ketoacidosis Nilainya lebih dari 5 milimol per liter Kita cek nanti di Melalui hasil laboratorium ya Kemudian yang ketiga Di situ ada gejala hiperglykemia Pasti ini sudah ya Namanya diabetes tidak terkontrol Pasti kadar gula darahnya tinggi Kemudian Yang selanjutnya Untuk ketonemia ya Ketonemia Keton ini kan ada di dalam darah Nah maka dari itu ketika sudah ada di dalam darah Dia pasti akan masuk ke ginjal juga Dan akan disaring oleh ginjal Otomatis Ketika kita mengeluarkan urin Maka ketika urin itu kita cek Ketika akan ada ketonnya Begitu ya Kita lanjutkan pada tanda gejala Ya saya rasa ini juga mahasiswa sudah Mempelajari tentang ini Ini adalah tanda gejala Diabetes Diabetik itu asidosis ya Ada mal muntah Kemudian kelemahan Kemudian juga haus Dan bahkan kram abdomen Sampai-sampai kram abdomen Oke Kita lanjutkan ya Trias klasiknya KAD Tadi sudah ya Hiperglykemia Ketonemia Dan asidosis metabolik Kemudian ditambah lagi Ini tambahan Jadi dari proses Patofisiologinya KAD Di sini Yang dari hiperglykemia Kemudian menyebabkan ketonemia Dan menyebabkan asidosis metabolik Nah itu Ada lagi Proses Patofisiologi Yang menyebabkan hipokalemia Bagaimana hipokalemia bisa terjadi Hipokalemia terjadi Karena Ada penderita dengan Kadar glukosa darah tinggi Ya Kadar glukosa darah yang tinggi Itu akan merangsang ginjal Ya untuk Membuka gate Untuk Ada gate di situ ya Harusnya ginjal Normalnya Ginjal itu tidak melakukan glukosa Tapi ketika pasien Atau individu tersebut Kadar gulanya tinggi Maka otomatis Ginjal buka gate itu Akhirnya bantu glukosa Untuk keluar Dari dalam tubuh Melalui apa? Melalui urin Sehingga urinnya Ketika dicek Itu akan Ada glukosanya Seharusnya urin normal Tidak ada glukosanya Nah Otomatis ketika Ginjal ini Mengeluarkan urin Ya Ketika ginjal Mengeluarkan urin Dan juga di situ Ada glukosa darah Otomatis kalium Di dalam tubuh Juga keluar Nah kalau kita lihat Ya pada pasien Diabetes melitus Biasanya Kencingnya kan sering Ya poliuria Poliuria Bahkan satu malam Itu bisa hingga Sepuluh Hingga dua belas kali Bahkan hingga dua puluh kali Itu kalau yang sudah berat Ya kadar glukosa darahnya Kenapa bu bisa begitu? Kita ingat dengan Sifat aslinya Gula Ya kalau kita Taruh gula Kemudian ada air Kita beri Satu lapisan Di situ yang semi permeable Maka air akan disedot oleh Glukosa Akan ditarik Nah otomatis Kalau di ginjal itu Kita lagi banyak Glukosa darahnya Di dalam pembuluh darah Otomatis di ginjal Juga pasti Banyak glukosa darahnya Dan ginjal ingin Mengeluarkan itu Lewat urin Maka air Di dalam tubuh kita Juga ikut ditarik Ya Jadi air Di dalam tubuh kita itu Jadi gula itu kan Sifatnya menarik air Ya Otomatis air kita Banyak sekali keluar Plus kalsiumnya Air plus kalsium Akan dibuang dari Tubuh kita Ikut gula Ikut urin Sehingga yang terjadi apa Biasanya pasiennya Akan mengalami hipokalemi Ya Kaliumnya rendah Hati-hati Kalau kalium rendah Juga Berakibat Bisa berakibat fatal Ya bagi tubuh Kemudian yang kedua Dioresis osmotik Ya ini yang dinamakan Dengan dari Poliuria tadi Airnya Keluar lewat urin Ya Akhirnya kita bisa jadi Kehilangan hingga 10 liter air Nah itu Jadi makanya Kehausan Kemudian lukmas Ya itu karena kita Kehilangan air Ketika terjadi Ketoasidosis Dalam tubuh Itu namanya Proses dioresis osmotik Itu tambahan Tapi kalau Terias utama Genjala klasiknya Ini tadi yang tiga Ini adalah Proses Selanjutnya Menyebabkan hipokalemi Dan juga Dioresis osmotik Baik saya lanjut Kemudian Bagaimana KAD bisa terjadi Ini bisa disingkat Dengan 5I dan 1S Jadi biasanya Penyebabnya Infeksi Kemudian Tidak adekuatnya Insulin Dan infak Infak pada Pasien-pasien Yang infak Miokat Atau infak pada otak Itu juga bisa Memicu KAD Kemudian Intercurrent illness Dan intoxikasi Dan juga Stress yang berkepanjangan Biasanya pada Kronik illness Atau penyakit-penyakit Kronis Jadi orang-orang Diabetes yang Sangat stress Stressnya tinggi Tidak bisa Tidak mampu Memanajemen stress Itu juga Tidak akan berakibat Pada Kader glukosa darahnya Apa yang terjadi Hingga seseorang Malami KAD Nah ini Bu jelaskan ya Di sini Ini mungkin Sebenarnya kalian sudah Pernah mendapatkan Hanya saja Ibu review ya Agar Kita sama-sama Saling mengingat Nah jadi tadi Enam tadi ya Enam tadi ini adalah Penyebab Infection Inadequate Atau defisiensi Insulin Stress Dan sebagainya ini Dia akan Memicu Produksi Contraregulatory Hormone Apa itu Contraregulatory Hormone Dia adalah Hormon-hormon Yang berlawanan Fungsinya Berlawanan Kerjanya dengan Insulin Nah jadi Dia menekan Kerja insulin Nah apa itu Hormonnya Glucagon Katekolamin Kortisol Dan Growth Hormone Biasanya muncul Ketika ada Proses stres Di dalam tubuh Baik stres Akibat penyakit Langsung Seperti Infak Miocard Itu kan stres Di dalam tubuh Iskemia jantung Iskemia Iskemia Atau infak Di otak Begitu ya Nah itu kan Menyebabkan Stres Di dalam tubuh Nah akhirnya Dikeluarkanlah Hormon-hormon ini Glucagon Katekolamin Untuk apa Sebenarnya ingin Memecah glukosa Darah Ya ingin Mecah glukosa Darah Cadangan gula Di dalam tubuh Untuk apa Persediaan energi Karena stres itu Butuh banyak energi Akhirnya Dipecah Cadangan-cadangan Makanan Menjadi glukosa Darah Akhirnya apa Glukosa darah Di dalam tubuh Yang sudah tinggi Pada diabetes Terus makin tinggi Karena siapa Karena hormon-hormon ini Jadi dia Hormon yang Kerjanya Berlawanan Dengan insulin Kalau insulin Itu membantu Glukosa darah Masuk ke dalam sel Nah kalau ada Hormon-hormon ini Insulnya ditekan Untuk tidak bekerja Begitu Nah ini apa Yang terjadi Gulanya tidak bisa Masuk ke dalam sel Menumpuk di dalam Pembuluh darah Sehingga ketika Dicek Kalau gula darahnya Akan tinggi sekali Ya itu tadi Jadi semua yang meningkat Kemudian Terjadi apa Nah ketika Sudah tidak ada Cadangan Glikogen Atau glukosa Di dalam tubuh kita Maka yang dipecah Adalah lemak Lipolisis Ya Oke Kemudian Khusus Hormon kortisol Ya Kalau orangnya Stres Itu yang akan Sangat Gesit Dikeluarkan Itu adalah Hormon kortisol Dan dia biasanya Akan Jadi pemicu Untuk terjadinya Proteolisis Bukan hanya Lipolisis Ini kan lemak Yang dipecah Kalau ini nanti Proteolisis juga Nah kalau sudah Proteolisis Biasanya lemas sekali Rasanya tubuh itu Jadi proteinnya Dipecah Kita tidak punya Kekuatan otot Begitu Nah Begitu ya Kemudian Nah Dari hormon-hormon ini Hormon ini Sebenarnya Kerjanya nanti Disimu Ya Dia akan Memecah Cadangan gula Kemudian juga Memecah cadangan Lemak Kalau Gluconeogenesis Ini adalah Pembentukan Gukosadara Dari Non-glicogen Non-gula ya Membuat gula Dari yang Non-gula Dari mana Dari lemak Dan juga protein Itu namanya Gluconeogenesis Nah kita fokus Pada KAD Yaitu pada Lipolisis Jadi Ketika Lemak-lemak Dipecah Dan Orangnya Akhirnya Terlihat Semakin kurus Karena lemak-lemak Tubuhnya Dipecah Maka Akan terjadi Free fatty acid Akan Berubah Lemak itu Dirubah menjadi Free fatty acid Tapi ada Zat sisa Namanya Keton Nah keton ini Sifatnya asam Makanya nanti Pasiennya mengalami Asidosis Karena ketonnya Asam Jadi ketika Membuat glukosa Dari lemak Terjadi pemecahan Lemak Itu ada Plus Ada plus-plusnya 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 Ternyata merubikan Yaitu Pembentukan keton Kita dapat energi Tapi ada Zat sisa Namanya itu keton Keton itu bersifat Asam Jadi kita akan Mengalami Asidosi Gitu Ini untuk KAD Jadi kita Fokus pada ketonnya Nah ini Akhirnya ketika keton itu Dibentuk Keton akhirnya masuk Kedalam aliran darat Maka terjadilah Hiperketon Nemia Nah kemudian Ini juga Utilisasi glukosa Darah Gula darahnya Tidak bisa Masuk ke dalam sel Akhirnya terjadi Hiperglikemia Kan ini tadi Gula-gula Itu Ketika mau Masuk ke dalam sel Glukosa di dalam Darah ketika Mau masuk ke dalam sel Dihalangi Kenapa? Karena Hormon-hormon ini Menghalangi insulin Untuk bekerja Hanya terjadi Hiperglikemia Kemudian dari Hiperketonemia Itu akan Masuk ke Kondisi asidosis Karena penyebabnya Adalah keton Asidosis metabolik Ya tadi ya Inilah tanda Gejala Pada KAD Nah ini juga bisa Dengan gambaran ini ya Oke Kemudian Manajemen KAD Nah ini Kalau di IGD ya Kalau di IGD Biasanya langsung Di treatmentnya Pada Hiperglikemia Yaitu pakai insulin Kemudian Hiperketonemia Sama insulin Dan asidosis Asidosisnya Biasanya diberi Nabik ya Tapi jika pH-nya Sudah kurang dari 7 Biasanya Kalau pH kurang dari 7 Pasiennya sudah Mengalami penurunan Kesadaran Atau bahkan koma Ya karena otak itu Sangat sensitif Pada kondisi asam Dia tidak kuat Airnya bisa koma Orangnya Nggak sadar ya Kemudian Untuk bioresis osmotiknya Tadi yang pengeluaran air Ya melalui ginjal Melalui urin Apa treatmentnya? Ya pastinya Fluid replacement Atau resusitasi Cairan Kemudian untuk Hipokalemia Biasanya kita akan Berkolaborasi Untuk memberikan Kalium Sekitar 20 Hingga 30 Meg Baik Lanjut ya Sekarang kita fokus Pada KAD Di ICU Nah apakah semua KAD masuk ICU? Tidak KAD bisa di treatment Di IGD Kemudian mungkin Masuk rawat inat biasa Regular gitu ya Kemudian bisa Keluar Asalkan tidak ada Bukan KAD yang Bukan KAD yang tingkatan berat Ya jadi KAD itu Ada yang ringan Sedang dan berat Nah KAD yang Seperti apa Yang masuk ICU? Mari kita pelajari Ini ya Jadi KAD yang berat Itu biasanya Akan masuk ke ICU Kenapa? Karena dia sudah Penurunan kesadaran Dia Dari sistem Metabolik Dari sistem Endokrin ya Dia sudah Mengganggu juga Pada sistem Neurologi Nah sehingga Menjadi Kriterianya Untuk masuk ICU Memenuhi Sehingga pasiennya Harus masuk ICU Karena ada ini ya Kemudian juga Pada PH-nya ya PH-nya sudah sangat rendah Sehingga perlu Untuk Diberi treatment Untuk Menyeimbangkan kembali PH tersebut Tapi kita ingat lagi ya Bahwasannya Sebenarnya faktor Pencetusnya itu Adalah Glukosa darah yang tinggi Ya kan Dan keton Nah maka dari itu Bagaimana caranya Biar keton itu Tidak diproduksi Berarti kan kita Harus mencegah Pemecahan lemak Atau lipolisis Nah berarti itu Yang ditreatment Bagaimana caranya Biar tidak terjadi Pemecahan lemak Ya berarti kita Harus fasilitasi Sel Untuk bisa Apa namanya Dipenuhi Oleh glukosa Jadi glukosa Kita fasilitasi Gimana caranya Glukosa bisa masuk Kedalam sel Sehingga Hormon-hormon Kenter Regulatory tadi Tidak memecah lagi Lemak-lemak yang ada Di tubuh Gitu Ya saya ulangi ya Ini kan pencetus Utamanya adalah Glukosa darah tinggi Dan akhirnya Memecah lemak Karena selnya Masih lapar Saya masih lapar Padahal glukosanya Banyak di dalam Pemberudara Tapi saya masih lapar Akhirnya dia bilang Sangat otak Otak saya masih lapar Akhirnya si otak Ngapain Otak memberikan Suatu Respon Berupa Dikeluarkanlah Kontraregulatory hormon Akhirnya hormon-hormon tadi Dipecah lemak-lemaknya Maksudnya apa Biar memenuhi Kebutuhannya sel Selnya lapar Ayo kita pecah aja nih Masih ada cadangan Masih ada cadangan makanan Dipecah lah lipolisis itu Dipecah lah lemak tadi ya Prosesnya lipolisis Namanya Nah ini apa Terjadilah keton Kan begitu Berarti yang harus dihentikan Apanya Pemecahan lipolisisnya Kan ya Nah berarti untuk Menghentikan Pemecahan lipolisis Apa yang dilakukan Kita harus bisa Memasukkan gula Kedalam sel Biar selnya Sudah gak merasa lapar lagi Kalau sel tetap Merasa lapar Dia akan bilang terus Sama otak Saya masih lapar gitu Nanti otak bilang lagi Sama hormon-hormon tadi Saya dipecah Ini masih lapar selnya Begitu Jadi tidak berhenti-berhenti Kalau kita tidak bisa Memasukkan Treatment kita Kalau Treatment kita Masih belum bisa Memasukkan gula Kedalam sel Itu tidak akan Tertangani Nah sekarang pertanyaannya Mungkin ada mahasiswa Yang bisa Menjawab Bagaimana caranya Agar glukosa yang ada Di dalam umbulu darah Itu masuk ke dalam sel Silahkan Mungkin ada yang bisa Menjawab Tadi kan sudah dijelaskan ya Sama ibu Bagaimana Treatment Caranya Agar glukosa darah Kita fasilitasi Untuk masuk ke dalam sel Kembali pada Slide yang tadi ya Silahkan Ibu Beri kesempatan Mungkin ada yang Ingin menjawab Masih Kembali pada Gambar Ini tadi Berarti bagaimana caranya Biar glukosa darah Masuk ke dalam sel Biar selnya Nggak manggil-manggil lagi Sama otak Eh otak Aku masih latar Dipecah lagi lipolisis Dipecah lagi lemaknya Akhirnya ketonnya Lagi keluar Ya nggak selesai Asidosisnya Berarti untuk Menyetop asidosis ini Berarti apa Yang di treatment Ada yang mau menjawab Silahkan dibuka saja Langsung suaranya Ada insulin Benar sekali Benar sekali Fatimah ya Jadi benar sekali Memang insulin lah Yang menjadi Treatment utama Dalam hal ini Jadi kalau sudah insulin Dimasukkan Dia bisa bekerja dengan baik Akhirnya mulailah gula Masuk ke dalam sel Akhirnya selnya Sudah-sudah otak Sudah otak saya Sudah Sudah mendapatkan makanan Oke berarti stop Kan regulatory hormonnya Nanti adalah Tapi orangnya masih stress Masih stress tinggi Pikirannya kemana-mana Dan dia tidak menerima penyakitnya Misalnya begitu ya Masih stress psikis Nah itu bisa jadi Pemicu juga Bisa jadi pemicu apa Insulin ada Tapi nggak bekerja dengan baik Gara-gara ditekan Ada insulin Tapi ditekan fungsinya Selnya seperti Tidak bisa Ini tidak bisa merabah Bahwa Oh itu ada insulin yang buka Seolah-olah kuncinya salah Padahal sudah benar insulin Ya jadi itu Makanya nggak boleh stress Makanya perawat juga nanti Ada di Treatmentnya Dalam manajemen stress Bagi Penderita-penderita Yang mengalami masalah stress Ya Itu dari ibu Oke kita lanjut ke yang tadi Treatmentnya ya tadi ya Ini sudah selesai Kemudian kita langsung ke Ini gambaran ya Gambaran treatmentnya Jadi untuk pH darahnya Untuk mengetahui asidosisnya Kita cek ABG ya Arterial blood gas Seperti biasa Kemudian EKG-nya juga di cek Karena kenapa bu Kalau hipokalemi Biasanya EKG-nya akan berubah Kemudian urinalisis Dan juga Ada Apa namanya Replacement fluid Di sini ya Di infus Digambarkan dengan di infus Pasiennya lemas sekali Nah ini tadi Ini sebenarnya Tadi sama seperti yang ibu Jelaskan di awal Hanya untuk mempermudah saja Oke sekarang Masuk ke diagnosa keperawatan Biasanya Diagnosa keperawatan Yang muncul pada KAD di ICU itu Yang pertama Pastinya ketidakstabilan Kenapa Ketidakstabilan Kadal glukosa darabu Yang pertama Iya karena memang Etiologinya Pencetusnya itu Sebenarnya itu Kadar glukosa darabu Yang tinggi Nah makanya Diagnosa keperawatannya Adalah ketidakstabilan Kemudian yang kedua Hipokalemia Karena apa Karena urinnya Banyak keluar ya Poliuria Kemudian yang ketiga Resiko ketidakseimbangan Elektrolita Di hubungannya dengan Ion kalium Oke Diapakan intervensinya Pastinya kalau ketidakstabilan Kadar glukosa darab Antau Monitoring Kadar glukosa darabu Secara berkala Kemudian kolaborasi Insulin tadi Seperti yang dijawab Oleh Fatima Kemudian yang kedua Untuk hipofolemia Monitoring Pasti ya Intek output Apa yang masuk Apa yang keluar Itu kita catat Kemudian yang kedua Kolaborasi resusitasi cairan Dan kaji Tanda-tanda Dehidrasi Dan cegah Untuk masuk Kada kondisi Dehidrasi Yang ketiga Resiko Ketidakseimbangan Elektrolit Cek laboratoriumnya Dan kolaborasi Pemberian Kak Kalium Secara IV Oke Itu dari Ibu Silahkan Mahasiswa Mungkin ada yang Masih ingin ditanyakan Atau didiskusikan Dipersilahkan Ibu Saya ingin bertanya Ibu Ya baik Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya ingin bertanya Bagaimana Bagaimana Ibu Kita sebagai perawat Menangani Pasien yang tidak Mau Yang tidak berkenan Untuk sunti Sunti insulin Ibu Padahal sudah Didiagnosa Diabetes Ibu Dikarenakan kabar Simbang siur Tentang Insulin Kalau di masyarakat Disini Itu kebanyakan Gak mau Sunti insulin Dikarenakan Takut tulang Kropos Gak mau Apa sih namanya Sunti insulin Takut ketergantungan Seperti itu Ibu Padahal kita sudah Menjelaskan Ibu Tapi tetap Beliau tidak mau Bersikokoh Tidak mau Sunti insulin Padahal sudah Dicek Kadar gulanya Tinggi Seperti itu Terima kasih Ibu Terima kasih Fatima Pertanyaannya bagus sekali Jadi bagaimana Ketika kita menghadapi Pasien Yang tidak mau Mengikuti Arahan Begitu ya Misalnya Dari dokter Treatmentnya memang Sudah harus Suntik insulin Kalau diabetes Kalau diabetes Melitus Tipe 1 Kita tahu Memang Butuh Insulin Jadi Independent Sudah Sangat Butuh pada Insulin Tidak boleh Tidak Kalau yang Diabetes Melitus Tipe 1 Tapi kalau Diabetes Melitus Tipe 2 Biasanya memang Sesuai dari Hasil HbA1c Kalau HbA1c Sudah tinggi Sudah masuk 8,5 8,7 Ke atas Itu Biasanya dokter Akan memberikan Insulin Tambahan Nah sekarang Bagaimana Bu Kalau pasiennya Tidak mau Yang pertama Pastinya Kalau dari etika Kode etik Keperawatan Kita hargai dulu Hargai dulu Si pasien Hak otonomi pasien Untuk menerima Atau tidak Gitu ya Fatimah Kemudian Yang kedua Ketika Hak otonomi Itu sudah kita hargai Maka ada Kode etik lain Yaitu Beneficiency Atau asas Kebermanfaatan Nah kita tahu Sebagai mahasiswa Sebagai perawat Kita tahu bahwasannya Kalau diabetes Tidak ditreatment Dengan insulin Diabetesnya sudah parah Maka itu akan menuju Apa Akan membawa pasien Pada komplikasi Ya Atau Kematian Begitu Akhirnya Apa yang harus kita lakukan Maka kita berikan Informasi dulu Fatimah Informasinya Yang aktual Maksudnya begini Kita sebagai perawat Juga harus Punya seni ya Dalam Menghadapi pasien Atau klien Seperti yang sudah Dijelaskan di Komunikasi dalam Keperawatan Pasti kalian sudah Mendapatkan itu Dulu di semester Lima Jadi bagaimana Kita BHSP dulu Bina hubungan Saling percaya Ketika BHSP itu Sudah dapat Saya yakin Sebenarnya Pasien itu Pasti mau Kecuali itu Bertentangan dengan agama Biasanya tetap Tidak mau Misalnya Suntik yang ada Kandungan babi Misalnya Nah itu Kalau agamanya Biasanya dia Sangat patuh Dia tidak mau Meskipun itu Darurat Nah tapi Kalau semacam Insulin Insulin ini Tidak ada Kandungan Babi Seperti yang Kita ketahui Insulin yang dipakai Kita tidak ada Yang mengandung Babi Sehingga itu Sudah jelas halal Nah sekarang Ketidak mauannya Mungkin karena Takut Takut ketergantungan Kemudian takut Tulangnya krokos Apa yang harus kita lakukan Kita beri informasi yang aktual Ibu Salah satu Pasien insulin Saya punya Kalau ibu ingin Kontak sama beliau Silahkan Jadi diberi referensi Kita bisa Menggunakan strategi Seperti itu Ini adalah salah satu contoh Yang bertahan Sudah lima tahun Misalnya menggunakan insulin Dan dia malah Memberikan output Yang baik Bagi kesehatannya Apakah Nanti saya ketergantungan Ya memang Kalau sudah Ibu HBA1C HBA1C Sudah tinggi Seperti ini Pastinya Bukan namanya ketergantungan Tapi ini adalah teman ibu Begitu Bisa kita arahkan Seperti itu Fatima Cara bicaranya Jadi bukan ketergantungan Tapi Karena ibu Sudah kena diabetes Dan diabetesnya Masih kurang terkontrol Maka ibu saya beri teman Namanya temannya insulin Dia akan membantu ibu Dan akan kita evaluasi Setiap bulan Apakah harus diturunkan Dosisnya Apakah harus dinaikkan Begitu Nah kita bisa pakai bahasa Seperti itu Kemudian Kalau yang tulang Kropos Kita jelaskan saja Bahwasannya Insulin Malah Efek sampingnya itu Jauh lebih kecil Dibandingkan Obat anti diabetes Seperti Sulfoneurea Sama Apa namanya Golongan Sulfoneurea Sama Apa satunya itu Obat-obatan Yang biasanya kita Minum Tiga kali sehari Metformin Metformin Jadi Kalau metformin itu Biasanya kita Tiga kali sehari Kalau gliben Klamit Satu kali ya Biasanya Nah yang paling sering Menyebabkan Hipoglikemi Tiba-tiba langsung drop Itu yang gliben Gliben klamit Atau Sulfoneurea Itu yang paling Berbahaya Jadi Jelaskan Ibu bahkan Insulin ini Jauh lebih Tidak ada efek Sampingnya Dibandingkan Dua obat Tadi Tapi itu Fatimah Kunci yang pertama Tadi BHSP ketika Diawal Sama pasien Jadi BHSP Kita benar-benar Jalin hubungan Yang kita Menghargai dia Kita menghargai Pasien sebagai Human Sebagai manusia Kemudian yang kedua Kita beri coba Strateginya Beri contoh Ini Ibu Kalau mau Saya kasih kontak Beberapa pasien Tapi saya tanya dulu Ya Bu Ke pasiennya Mau tidak Di kontak Untuk Mungkin sharing Atau cerita Gimana perjalanannya Selama Terapi insulin Kemudian yang ketiga Jangan lupa kita Jelaskan lagi Bagaimana Efek samping insulin Dibandingkan Dengan Obat-obatan Anti Diabetes Bahwa Yang insulin Jauh lebih Kecil Efek sampingnya Gitu Fatimah Baik Ibu Terima kasih Atas penjelasannya Ya sama-sama Tapi memang Iya Fatimah Kita sering Dan mahasiswa yang lain Juga ya Kita memang sering Menemui orang yang Ya mungkin karena Sambung-menyambung ya Komunikasi dari sana Dapetnya dari sini Oh akhirnya Tidak mau saya Tidak mau Jadinya tidak mau Dan Merasa Ini Apa Ini akan membahayakan Gitu bagi tubuh saya Iya Padahal itu ada Informasi yang Tidak benar Gitu Makanya kita Luruskan kembali Dan kadang memang Ada strategi-strategi Tadi tuh Fatimah Kita bilang Bukan ketergantungan Bu sebenarnya Tapi ini teman Baru Ibu Kenapa diberi teman Seperti ini Karena memang kondisi Ibu Sekarang butuh teman Gitu Temannya insulin Gimana Ibu menerima Tidak seperti itu Ya jadi diajak ini Diajak komunikasi Yang lebih enak Jadi gak kayak beban Aduh aku harus insulin Harus suntik Tiap hari gitu Kok kayaknya stress Tidak Tapi Ya ini memang teman saya Gitu Teman saya sekarang Ya gitu Iya Ibu terima kasih Ya sama-sama Ini ada Pertanyaan lagi ya Dari Yurike Assalamualaikum Ibu mohon izin bertanya Pada saat penderita KAD Mengalami asidosis Kemudian ketika keton Yang bersifat asam Bisa menyerang otak Oke Akhirnya kliennya Bisa mengalami koma Yang ingin ditanyakan Intervensinya Seperti apa Untuk koma Baik 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 Bagus sekali Terima kasih Yurike Pertanyaannya Jadi untuk koma Koma itu Biasanya pada Pasien KAD Disebabkan Karena satu Asidosis metabolik Asam yang terlalu tinggi Jadi pH Kalau sudah 7,0 Atau kurang dari itu Biasanya pasiennya Sudah koma Nah intervensinya apa Kalau koma Berarti kan otak itu Tidak berfungsi ya Disfungsi dulu Mengalami gangguan Pasti orang koma itu Yang paling gawat Darurat Efeknya ke Pernafasan Karena Fungsi nafas itu Juga diatur oleh otak Ya di batang otak Ya kan Maka treatmentnya Untuk nafasannya Kita biasanya ada Bantuan alat Ventilator mekanik Ya Itu yang pertama Kemudian Untuk komanya sendiri Gimana bu Biar gak koma Koma kan sebenarnya Karena asidosisnya Gak kuat sama asam gitu Otak itu memang Tidak kuat dengan Kondisi asam Makanya Akhirnya dia koma gitu Nah bagaimana caranya Ya berarti Treatmentnya Treatment asidosisnya Gimana caranya Kalau sudah 7,0 Bisa dikasih Nabik Natrium bicarbonat Dan ditambah dengan pencetus Asidosis itu kan keton tadi Berarti harus mengurangi Ketonnya Dengan cara apa Kita beri RCI Teksis apa Teksis cepat insulin Ya Insulin IV Biasanya Kita pakai aja terus itu Insulin IV Untuk apa Bantu Gula darah Biar masuk ke dalam sel Biar selnya gak lapar Biar gak bilang lagi Sama otak Ayo otak Ini saya masih lapar Dipecah lagi Nanti dipecah lagi Lipolisis lagi Nanti keluar keton lagi Makin asidosis gitu Jadi kita stopnya Dari insulin Kemudian Kita Bantu untuk Penhafasannya Dari ventilator mekanik Nanti Kalau sudah Glukosa darah menurun Asidosisnya menurun Dan Voluma cairannya Sudah stabil Kaliumnya juga Sudah baik Pasti pasiennya itu Akan membaik sendiri Nanti akan mulai sadar Kalau sudah Asidosisnya tertangani Itu Yurigo Bisa diterima Jawaban Ibu Atau masih ada Feedback lagi Dari Yurika Oke mungkin Gangguan sinyal ya Jadi Ini Oh ya oke Sudah di message Ya sama-sama Terima kasih Mungkin itu Yang bisa Ibu Sampaikan Untuk hari ini Nanti kita bisa Lanjutkan kembali Ya perkuliahan kita Berkait dengan Sistem-sistem yang lain Yang belum kita bahas Sesuai dengan Rencana Pembelajaran semester Ada lagi yang Mau ditanya Atau cukup Oke cukup ya Ya baik Kalau sudah tidak ada Pertanyaan lagi Bisa kita tutup Ibu harap Dari perkuliahan ini Sudah clear Tentang Ketak asidosis Diapetikum Jadi Nanti kalau sudah Faktik di lapangan Kalian bisa Benar gak sih Yang dibilang Salah Bu Naili Coba deh Ini diaknosisnya KAD misalnya Dilihat Oh ya PH-nya benar Segini Oh ya benar Ternyata hasil labnya KAD gulanya Segini Oh ada ketonnya Juga segini Nah itu dicek Nanti Dibandingkan Benar tidak Antara teori Dengan praktek Gitu Ya Ya baik Itu saja Yang bisa Ibu Sampaikan Untuk hari ini Terima kasih Partisipasinya Mudah-mudahan Ilmu yang sedikit ini Bisa bermanfaat Dari segala kekurangan Ibu Ibu ucapkan Mohon maaf Dan Ibu Ijin Pamit dulu ya Kita akhiri Perkulian kita Bilahi taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh